Aku pikir kayak modelnya Ustadz-Ustadz ini loh, yang di pagi-pagi kita itu kan. Ustadz Maulana. Iya, Islam itu indah gitu. Terus akhirnya beliau bilang, nanti Mami DP begini ya, nanti Mami DP begitu ya, kata kreatifnya. Aku sih iya-iya aja, orang namanya aku cari duit disitu, aku dapet duit disitu. Tapi kalau sekarang, tiba-tiba ada pemberitaan begini begono yang sudah berapa tahun lalu lamanya, aku cuma bisa bilang ini aja, udah gak ada ngeles, gak ada faktanya begitu. Aku tuh kerja di dunia entertain guys, kasarnya kalau aku suruh kesurupan ya gue kesurupan. Kalau aku suruh, 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 apa? Kamu searching di Google, apa namanya gimmick? Kalau Dewi Persik suruh jadi ular, Dewi Persik jadi ular. Neng, 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 neng. Kalau Dewi Persik suruh jadi protagonis, kalem, nangis-nangis gue. Itu gue. Kalau Dewi Persik suruh sabar, gue sabar. Suruh marah-marah, gue bisa marah-marah. Itu aku. Jadi aku harus klarifikasi nih, karena dari kemarin gue diem aja. Ini orang-orang makin meluncak kayaknya deh. Gak tau dapurnya gue kayak gimana. Sekali lagi aku tuh Dewi Persik. Yang siap dibikin apa aja. Dewi Persik bisa jadi setan. Dewi Persik bisa jadi malaikat. Dewi Persik bisa jadi apa aja. Karena aku profesional. Yang penting aku dibayar. Waktunya profesional, waktunya kerja-kerja. Waktunya kerja-kerja dong. Waktunya kita bercanda. Ya gue suruh kreatifnya. Mami DP, Mami DP begini ya. Mami DP, oh yaudah. Ini bukan gue harus dengerin ceramah. Enggak, Mami DP harus dengerin. Oh, jadi gue harus gimana? Nah, ada saksinya Robby Purba. Di situ jadi host juga kan. Gue bilang, oh yaudah. Jadi gue gini, oh yaudah. Gitu doang guys. Yang penting full loose. Yang penting tidak di luar koridor. Yang penting full loose. Nah, kalau kalian ngomong. Kalau tahu itu acaranya seperti itu. Aku pasti gak boleh sama Eyang aku. Sama Eyang Ustadz Khotir. Aku jadi punya Eyang. Beliau itu adalah yang membimbing aku selama ini. Beliau itu ada di Jember. Namanya Eyang Ustadz Khotir. Yang ada di Jember. Menurut kepercayaan kami. Aku tidak tahu yang lain ya. Ini kami. Aku tidak boleh. Gak ada Rukiyah itu. Rukiyah itu musyrik. Jadi, kalaupun aku datang. Ya untuk Allah. Bukan karena pamer hal-hal yang sifatnya apalah itu. Aku gak ngerti. Gitu. Jadi, kata Eyang. Eyang Ustadz aku tuh bilang. Mengobati diri sendiri itu. Bukan hanya aku. Siapapun itu umatnya. Harus dengan sholat. Istighfar. Sholat malam. Dan juga banyak-banyak membaca ayat-ayat. Allah surat-surat pendek. Gitu loh. Anas. Al-Ikhlas. Kayak begitu. Tapi, kalau misalkan yang lain-lain. Gak usah datang ke dukun-dukun. Atau kemana-mana. Katanya Eyang. Aku bilang gitu. Datanglah. Datang langsung menghadap kepada Allah. Minta kepada Allah. Sholat yang benar. Ambil air wudu. Ngaji. Kayak gitu. Itu. Eyang-Eang Ustadz khotir aku tuh ngomong kayak gitu. Jadi, kalau misalkan ada beritanya di luar. Kayak gimana lah. Terserah. Orang bicara apa. Orang mau ngomong apa. Itu terserah. Yang aku percaya. Hanya Eyang Ustadz khotir. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. Eyang Ustadz khotir. Selama ini yang membimbing aku. Dan keluarga besarku. Dan juga ada kakakku sendiri. Yang memang tempatnya. Ini yaitu. Mas Bin. Mas Yon. Jadi, orang mau ngomong apa ya. Udah lah. Belasan tahun. Nganyanyi di Kaltim. Saya pernah di atas panggung. Mbak. Deket banget posisinya. Lihat langsung badannya. Kecil. Mungil. Putih cantik. Aku memang kecil sampai sekarang. Gak tinggi-tinggi. Mbak Mita. Harus percaya sama Allah. Udah. Itu doang. Banyak-banyak solawat. Banyak-banyak zikir. Udah. Jadi, orang mau ngomong apa ya. Udah. Udah aku klarifikasiin ya. Yang masalah itu ya. Jadi, aku nih. Gak usah dibahas lagi. Udah selesai. Gitu. Aduh, Reza Putra ini apa ini? Ngomongnya. Maksudnya gimana? Gak laku gimana? Aku tiap hari nyanyi lu. Gak laku lu. Godong ya kamu ya. Reza Putra. Kisah aja nih. Kurang aja ngomongnya. Nanti kalau Nina nangis-nangis. Titin Hero. Mami usahnya restoran. Sudah nyanyi. Bisa acting. Bisa host. Bisa juri. Bisa nari. Bisa katanya mau bawa kausah. Segin kar hebat. Amin. Lagi proses surat izin. Agak susah. Jadi. Mungkin butuh waktu ya. Sabar. Tunggu. Mami DP cantik. Salam dari orang Bogor. Walaikumsalam. Halo sayang. Zaman sinetron. Iya. Davi. Dalfian. Mami Dewi ada locker buat cowok. Baru lulus SMA. Hah? Kalau locker. Locker kalau di rumahku gak ada. Karena aku udah. Udah ada delapan orang disini. Supir udah ada dua. Security ada dua. Tukang kebon satu. Tukang kolam satu. Bagian rumah lantai ada tiga-tiga orang. Asisten satu. Udah. Kalau di tempat lain. Di Best Camp Military Lifestyle. Aku sudah punya pegawai. Yang memang ngurusin. Siapa yang. Siapa yang pantas dan tidak. Untuk masuk jadi karyawan. Di Best Camp Military Lifestyle. Di puncak. Kalau di The Castillo. Juga aku sudah punya karyawan. Yang sudah aku percaya. Untuk masuk-masukin orang. Yang kerja di sana. Jadi kalau kamu tanya locker sama aku. Gak ngerti aku jawabnya apa. Karena aku gak ngurus begituan. Gue taunya gue dapet untung. Gue dapet duit. Duit masuk. Di bank gue. Udah. Jadi aku gak ngerti sayang. Yang kamu tanya. Halo Ica. Mbak Elis Mading Chan. Iya Mbak Titin. Mungkin seperti itu. Kegipas siapa turun? Om Didi. Om Didi ini juga kerja sama aku. Udah lama nih. Om Didi dada nih. Semoga semakin sukses. Amin om. Amin. Om Didi ini dari tahun. Kapan om? Berapa tahun om? Om sama aku om? Om Didi. Om Didi ngurusin aku. Dari tahun kapan om? Sampai sekarang juga. Om Didi juga masih ngurusin aku. Om Didi. Berapa tahun om? Dulu om Didi ngurusin aku om. Udah jam satu ya guys. Kita sholat dulu zuhur. Mam ada boci lucul. Lucul. Apa itu? Aku mau mandi dulu. Mau sholat zuhur dulu. Locker. Locker. Tukang. Dari tahun 2010 sampai sekarang tuh. Om Didi dada. Om Didi ini adalah orang lama aku. Ngurusin aku dari tahun 2010. Sekarang udah 2023. Wow. Berapa tahun tuh. Om Didi sekarang udah umur. Pira om? Umur sweet down om? Atau umur pira? Umur seket ya om? Umur pira om? Lali aku umur 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 umi. Umur 55 ya om? Umur pira sih om? Pokoknya om Didi juga dikasih sehat ya om. Pokoknya selalu dalam lindungan Allah. Cari duit sih ngake om. Ya. Yaudah ya guys. Sampai disini. 13 tahun betul Mbak Titin. Aku mau mandi dulu. Ini udah mau jam 1. Jangan lupa sholat zuhur. Salam sayang dari aku. Ketemu di The Castello besok pagi. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi. Aku besok ada di The Castello Subang. Jam 7 pagi. Alhamdulillah tiket sudah terjual 2.600. Terima kasih yang sudah beli tiket. Harga tiket masuknya 60K. Karena memang kebetulan besok juga ada penyanyi dangdut yang aku datangkan. Anak didik aku dari Bintang Pantura. Oke. Assalamualaikum. Dadah.